Intro Revisi Undang-Undang terkait terorisme menjadi sorotan setelah adanya sejumlah aksi teror yang terjadi pada beberapa pekan lalu. Sejumlah pihak mendesak pembahasan revisi Undang-Undang tersebut segera dirampungkan. Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Supyadin Aris Saputra mengatakan bahwa hingga saat ini pembahasan terkait revisi tersebut masih berjalan. Ia menyebut Undang-Undang terkait terorisme yang terdahulu membuat kewenangan aparat khususnya Polri menjadi terbatas. Hal tersebut dikatakannya pada diskusi polemik MNC Tri Gaya yang mengambil tema Never Ending Teroris di Warndaun, Cigini, Jakarta Pusat. Karena selama ini aparat keamanan orang di Polri, Open Intelligence lain, tidak punya ruang, tidak punya alasan, tidak punya payung hukum untuk menghadapi, menindak gejala-gejala yang ditimbulkan oleh para teroris. Terduga, misalnya apa, kita sudah tahu ada perencanaan, ada persiapan, tapi tidak bisa diapapakan. Ada 500 misalnya, orang fighters kita pulang dari Surya, yang dia nyata-nyata bergabung dengan ISIS. Dan saya sudah beberapa kali menuju ke Istanbul untuk mengecek kebenaran itu. Benar, laporan dari konsul kita. Mereka pulang ke sini, tidak bisa dapat apa-apa. Selain itu, Direktur Komunikasi Badan Intelijen Negara, Wawan Hari Purwanto, meminta masyarakat untuk tidak langsung melimpahkan kesalahan kepada aparat atas adanya aksi teror tersebut. Sebab, menurutnya, aparat memiliki keterbatasan kewenangan dalam bertindak. Pada kesempatan berdiskusi tersebut, turut dihadiri juga oleh Arteria Dahlan, anggota Komisi 3D PRRI, Halili, Direktur Riset Setara Institut, dan Yudi Julfahri, mantan terbidana teroris. Dari Jakarta, Tim Meliputan Cilbrata TV, Salam Cilbrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.